Hai co-friend, disini diberikan bahwa suatu bola dipantulkan dari lantai. Pantulan pertama 2,5 meter, tinggi pantulan berikutnya 2 per 3 kali pantulan sebelumnya. Ditanyakan, hitunglah berapa meter panjangnya dari pantulan pertama sampai pantulan yang keempat. Jadi pantulan pertama adalah 2,1 per 2, kita jadikan saja kepecahan biasa di mana jika kita memiliki bentuk pecahan campuran A, B per C, maka dapat kita ubah kepecahan biasa dengan A dikali C ditambah dengan B per C. Maka 2,1 per 2 menjadi 2 kali 2, 4 ditambah 1 berarti 5. Ini menjadi 5 per 2. Ini kita sebut dengan pantulan pertama, B1. Maka pantulan kedua berarti adalah 5 per 2. Nah ini 2 per 3 dari pantulan sebelumnya, maka 5 per 2 dikalikan 2 per 3. Maka ini kita hitung coret-coret, ini menjadi 5 per 3. Kemudian untuk pantulan ketiganya dari pantulan sebelumnya, pantulan kedua 5 per 3 dikalikan lagi dengan 2 per 3-nya. Berarti 2 per 3 ini menjadi 10 per 9. Kemudian pantulan keempat berarti dari 10 per 9 dikalikan dengan 2 per 3 ini menjadi 20 per 27. Sehingga jika diminta untuk menentukan berapa meter panjangnya dari pantulan pertama sampai pantulan keempat. Berarti yang kita hitung dikalikan dengan 2 per 3. Berarti yang kita hitung di sini adalah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah dengan P4. Berarti sama dengan 5 per 2 ditambah dengan 5 per 3 ditambah dengan 10 per 9 ditambah dengan 20 per 27. Sehingga jika kita operasikan di sini, kita samakan penyebut KPK dari 2, 3, 9, dan 27 berarti 27 kali 2, 54. Kita langsung saja jadikan per 54, maka 5 dikalikan dengan 27 supaya mendapatkan 54 adalah 135 ditambah. Di mana di sini 5 per 3 kita kalikan 18, maka 18 kali 5 adalah 90 ditambah. Nah, untuk per 9 jadi per 54 dikalikan 6 per 6 ini menjadi ditambah 60 ditambah ini 20 per 27 supaya jadi per 54 kali 2 per 2 berarti di sini 40 per 54 ini menjadi plus 40. Maka ini kita hitung sama dengan 325 per 54. Maka jika kita jadikan pecahan biasa di sini sama dengan 6, kemudian 6 kali 54, 324 dengan 325 berarti sisa 1. Maka ini 6, 1 per 54 meter. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.